Untuk meminimalkan penyebaran virus corona atau COVID-19 di kawasan Pasar Kahayan, Palangkaraya, petugas gabungan melakukan tes cepat COVID-19 dadakan. Tetapi sayangnya masih ada pedagang yang menolak mengikuti tes cepat. Bahkan ada pedagang yang sengaja menghindar dengan meninggalkan lapak dagangannya. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang pedagang ikan yang sempat menolak mengikuti tes cepat COVID-19. Kita sama-sama saling menjaga ya, ada satu mat, ada satu mat, ya, satu mat, ya, karena dia muka, gini. Bantu lah kami, bantu kami yang petugas ini, bantu juga program pemberitaan. Setelah diberikan pemahaman dan penjelasan bahwa seluruh perlengkapan tes cepat, seperti sarung tangan dan jarum suntik selalu diganti, akhirnya yang bersangkutan bersedia mengikuti tes cepat. Dan hasilnya ternyata reaktif COVID-19. Ketua Harian Gugusugas COVID-19 Palangkaraya, Emy Abriani, menegaskan terhadap pedagang yang hasil tes cepatnya dinyatakan, reaktif COVID-19 langsung ditindaklanjuti dengan uji swab. Dan apabila hasilnya positif COVID-19, maka akan dilakukan perawatan di ruang isolasi sampai dinyatakan sembuh atau negatif COVID-19. Jadi memang seperti yang terjadi di pasar besar, pada saat pelaksanaan rapi tes di pasar kehayan pun ada pedagang yang lari, ada juga yang tutup. Nah untuk pedagang yang menghindari untuk rapi tes, memang sudah dicoba oleh petugas kita untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan persuasif, apa kegunaan rapi tes, terus untuk mengetahui apa, keuntungan bagi yang bersangkutan. Nah makanya akhirnya pedagang-pedagang yang lari menghindar tadi mau mereka untuk dilaksanakan rapi tes tersebut. Jadi memang alasan dari pedagang untuk tidak mau dirapi tes, karena mereka takut kalau misalnya mereka akan reaktif dan akan diisolasi. Tapi setelah ada penjelasan dari petugas bahwa itu pun kalau diisolasi karena reaktif tadi, itu dilakukan swab. Sehingga kalau swabnya positif, itu maka akan dilakukan perawatan. Jadi isolasi dan perawatan itu sendiri pun ditanggung oleh pemerintah, sehingga mereka tidak perlu takut. Dari 480 pedagang yang mengikuti tes cepat COVID-19, 45 orang diantaranya reaktif COVID-19. Dan langsung mengikuti uji swab di Rumah Sakit Umum Palangkaraya, serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Dori Silvanus. Dede Sartajaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya. Terima kasih.